Intro Assalamualaikum selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya? Di akhir pekan ini semoga semua dalam keadaan sehat dan kebahagiaan selalu menyertai Anda Kembali bertemu dengan saya Guru Narapersada dalam headline news harian poskota Edisi Minggu 17 Oktober 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan bagi pembaca setiap poskota di edisi kali ini Di antaranya, tim Bulutangis Indonesia berhasil melaju ke final Piala Thomas 2020 setelah menekuk tim Denmark dengan skor 3-1 Bermain di Serious Arena Arhus Denmark Sabtu 16 Oktober malam waktu Indonesia Barat Indonesia sempat tertinggal lebih dulu dari tim tuan rumah setelah Antoni Sinisuka Ginting kalah dari Victor Excelsen di game pertama Dalam partai tersebut, Ginting kalah 2 set langsung dari Excelsen dengan 9-21-15-21 Di pertandingan kedua, Indonesia sukses menyamakan kedudukan lewat pasangan Marcus Gideon-Kevin Sanjaya Setelah menaklukkan ganda putra Andalan Denmark, Tim Asrup, dan Anders lewat pertarungan sengit 3 game Squad Garuda akhirnya mampu membalikan kedudukan di game ketiga setelah Jonathan Christie berhasil mengandaskan perlawanan Anders Edtonsen lewat permainan 3 set Pada partai keempat, Indonesia menurunkan pasangan Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto untuk menghadapi Matthias Christiansen dan Frederik Sagab Dalam game penuntuan bagi Indonesia itu, pasangan Fajar dan Rian mampu menurunkan wakil tuan rumah lewat 2 game langsung dengan skor 2-1-14-2-1-14 Pada laga final yang dilaksanakan minggu 17 Oktober 2021, Indonesia sudah ditunggu oleh Cina yang di laga semifinal mengalahkan Jepang Berita selanjutnya, berita kecelakaan maut Dimana bus yang membawa rombongan pejiarah mengalami tabrakan beruntun yang menewaskan satu orang dan puluhan penumpang lainnya luka-luka Kecelakaan terjadi di Jalan Tol Tanggerang Merak, km 68, wilayah Kampung Boge Kecamatan Cipojok Jaya, Kota Serang, Provinsi Batu, Sabtu 16 Oktober sekitar pukul 8.30 pagi Tabrakan itu melibatkan 4 dari 10 bus pariwisata PO Komara yang mengakibatkan 1 penumpang tewas dan 20 penumpang lainnya luka-luka berat dan ringan Sebanyak 19 korban luka ringan dilarikan ke rumah sakit Sari Asi dan 1 korban luka lain dibawa ke RSUD Dr. Delajat Prawi Negara di Kota Serang Sementara 1 korban tewas dibawa pulang ke rumahnya di Tanggerang Dari informasi yang dihimpun pos kota, para peziarah berangkat dari wilayah Legok, Pinang Kabupaten Tanggerang Mereka berencana ziarah ke Banten Lama Dari Tanggerang, mereka melintasi jalan tol Tanggerang Merak Begitu melintasi km 68, sebuah truk bak terbuka keluar dari rest area langsung masuk jalur kanan sehingga memotong iringan rombongan bus diiring-iringan ketiga Akibatnya, sopir bus keempat rem mendadak yang membuat 3 bus di belakangnya hilang kendali sampai masing-masing saling seruduk Sementara, sopir truk bak terbuka tancap gas Berita utama terakhir yang menjadi serotan pos kota masih dari serial kisah upaya guru honorer yang menyiasati kebutuhan hidup Cerita kali ini datang dari Nurdin yang berharap pandemi hilang agar bisa kerjakan aktivitas lain Sejak menjadi mahasiswa, Nurdin telah memilih untuk menjadi guru dengan status honorer Akan tetapi, upah yang minim sebagai guru honorer dia pun menyambi jadi marbot masjid Lulusan STAI Asia Dah Klander Jakarta Timur tahun 2015 itu mengakui sudah menjadi guru honorer sejak tahun 2012 Saat dirinya masih berstatus mahasiswa Kala itu, Nurdin mengajar di Madrasa Ibtidaiyah Nurul Hikmah Jati Makmur Pondok Gede Kota Bekasi selama 6 tahun dari tahun 2012 hingga 2018 Dia pun mengajar 6 kelas dari Senin sampai Sabtu dengan durasi mengajar 4 sampai 6 jam perharinya Soal upah, dia pun mengaku awalnya hanya diberi gaji sebesar 200 ribu rupiah per bulan Kemudian naik sedikit menjadi 400 ribu rupiah per bulan Dia mencoba mensyukurnya meski yang namanya kebutuhan tetap tak sebanding dengan upah yang diterima Demikianlah beberapa berita menarik yang kami sajikan di Postkota edisi kali ini Tentu saja masih banyak berita menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Dengan rubrikasi khas Postkota di akhir pekan Seperti UMKM, Komunitas, Kuliner, Pesir, dan Otomotif Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh informasi lainnya Silahkan Anda mengunjungi website kami di www.postkota.co.id Demikian perjumpaan kita Saya Guru Narapersada mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi, selamat berhari pekan Ingat pandemi masih terjadi, jangan pernah abai protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton